Ya, saat ini timnas Indonesia memang benar-benar menjalani sesi latihan untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20. Hal ini diungkapkan langsung oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong karena memanggil 36 pemain untuk melakoni training center di Jakarta. Namun ada kabar mengejutkan di mana para pemain timnas ternyata ada yang dicoret, bahkan secara pangsa dicoret dari timnas Indonesia. Bahkan ini menjadi buah bibir bagi media-media nasional. Ini tidak perlu terjadi sebenarnya, namun hal ini harus dilakukan oleh Sintayong. Pasalnya Sintayong sangat geram dengan kondisi pemain timnas Indonesia, baik itu sikap mental dan juga perilaku. Ya, diketahui saat ini secara terang-terangan Nova Arianto selaku asisten pelatih timnas Indonesia membeberkan bahwasannya ada 3 pemain yang menurutnya dan juga pelatih timnas Indonesia saat ini memang tidak baik-baik saja. Mereka dikabarkan sangat sombong dan juga tinggi hati. Itulah yang membuat Sintayong akan mencoretnya jika pemain ini tidak bisa berubah. Sebelumnya ada 6 pemain dari 30 pemain yang sudah dicoret, dan akan bertambah lagi jika pemain ini tidak bisa berubah karakter dan juga sikapnya di luar lapangan maupun di lapangan. Ya, dari 3 nama ini tentu kita masih penasaran sebenarnya siapa saja pemain yang mulai tinggi hati. Dari beberapa media pun mengabarkan bahwa ketiga nama ini adalah pemain bintang, sehingga sengaja dirahasiakan oleh Sintayong dan juga tim pelatih. Namun bisa dilihat bahwa ciri-ciri dari ketiga pemain ini memiliki banyak sekali jam terbang di Liga 1 saat ini. Ya, yang pertama adalah Kakang Rudianto. Kakang, Hoki, jangan tinggi hati, Ronaldo, jangan tinggi hati, kata Sintayong, sembari diterjemahkan oleh sang pelatih keeper, Yu Chaihun, mengutip dari Youtube kanal PSS TV. Kakang Rudianto disinalir tinggi hati karena berhasil menembus tim utama Persib Bandung. Tercata, Kakang Rudianto telah mengemas 3 caps bersama Persib di Liga 1 2023. Kemudian ada nama Hoki Chahraga. Ya, merupakan bomber andalong tim nasi Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Posisi pemain jubulan ganda seleks ini tak pernah tergeser dari pemain lain. Namun sayangnya, status di atas membuat Hoki Chahraga hilang fokus. Dalam dua uji coba terkini yang dijalani tim nasi Indonesia, penyerang PSS Sleman ini gagal mencetak gol. Ya, inipun yang disayangkan oleh Sintayong. Pasalnya kedua pemain ini merupakan pemain penting bagi tim nasi Indonesia U19. Dan namun terakhir yang menjadi sorotan, yaitu Ronaldo Quate. Ya, beban besar disandang oleh Ronaldo Quate saat membelah tim nasi U19. Sebab sebelum membelah tim nasi Indonesia tahun ini, Ronaldo Quate sudah lebih dulu memperkuat tim nasi Indonesia Senior. Sayangnya, kepercayaan mentas di tim nasi Indonesia Senior dan U23 membuat pemain keturunan Indonesia Liberia ini besar kepala. Performa Ronaldo Quate saat ini memperkuat tim nasi Indonesia U19 di Biala FF juga jauh dari kata baik. Ya, tentu ini menjadi PR besar bagi tiga pemain itu dan juga para pemain lainnya yang ingin membela tim nasi Indonesia. Hasilnya, ini bukanlah beban yang sangat mudah yang sangat diemban untuk mereka. Tentu, jika mereka tidak bisa konsisten dan menunjukkan kualitasnya, tentu Sintayong akan mencoret ketiga pemain ini. Apalagi masih banyak pemain-pemain yang memiliki disiplin dan juga mentalitas yang sangat luar biasa. Ketika membelah tim nasi Indonesia, inilah kekurangan dari PSSI dan juga Akademi Sepak Bola. Bagaimana ketika pemain sudah meranjak dewasa, malah stamina dan juga skillnya menurun. Ini harus diperbaiki, baik itu PSSI maupun pemain itu sendiri. Pertanyaan, bagaimana menurut kalian jika pemain ini, tiga pemain ini dicoret dari tim nasi Indonesia? Apakah kalian setuju? Silahkan tulis di kolom komentar.